Mas, 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 mas. Ini, 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 perdi, 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 perdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumlah lagi bersama saya, Kang Asep, Alhamdulillah pemirsa. Sekarang saya sudah ada di lokasi dan kali ini saya ditemani sama Mas Bahul. Mas Bahul, penuh keprihatinan ya di tempat ini ya. Iya, Kang. Karena memang ini ya melihat kondisinya kayak gini banget. Kalau nggak prihatin ya kita gimana lagi. Ini jauh dari rumah warga pemirsa. Jangkauannya turun ke pemukiman warga atau ke tempat warga itu sangat jauh sekali. Apabila memang ada kekurangan ya mohon dimaklum saja ya Mas Bahul. Itu pesan saya kayak gitu Mas Bahul. Karena saya merasakan sesuatu yang memang tidak beres di tempat ini pemirsa. Mudah-mudahan ketidakberesan yang saya rasakan di tempat ini saya bisa menguak suatu. Tetapi misteri yang memang ada di tempat ini. Pemirsa, mudah-mudahan penelusuran malam hari ini kita bisa berjalan lancar. Dimudahkan segala sesuatunya. Dan tidak turun hujan. Karena ini musim penghujan sehingga saya mohonlah. Jangan terus-terusan diguyur hujan setiap malam. Hingga kondisi badan jadi tidak fit ya pemirsa. Baik, pemirsa. Kita tidak lama-lama. Segera saja saya akan melakukan penelusuran di tempat ini. Siap Mas? Siap Kang. Yuk, kalau sudah siap. Jangan ngelamun ya Mas. Ya Mas, saya lupa doa dulu Kang. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita jalan. Ini auranya di sini gimana Kang? Ini dari tadi kan saya sudah merasakan sesuatu yang kayak gini Mas. Tuh, 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 tuh. Pemirsa. Benar. Seperti ada yang. Astagfirullahaladzim. Ya, kayak gini banget Mas. Hati-hati aja Mas. Benar. Ini perlu kehati-hatian Mas. Masalahnya, ada keanehan loh Mas. Ada keanehan benar-benar. Keanehan gimana Kang? Anehnya saya seperti orang linglung loh di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Wah itu Kang. Kok dari tadi orang yang jatuh tadi? Dari tadi, pemirsa, dari tadi, ini kok teblak, 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 teblak di sekitaran sini. Saya sampai yang bikin bingung kayak gini loh Mas. Ini. Bikin linglung seperti orang yang tidak bisa mengucapkan kata-kata yang normal gitu loh. Tuh, 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 tuh. Kita cari aja, kita cari aja. Yuk, kita cari yuk. Yuk. Mas, 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 Mas Mas Mas, cepet! direct transfer Mas Mas! duduk mas tuh kan tuh 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 Pemirsa saya enggak tahu sosok apa dia yang sebenarnya malah ngejar saya secepatnya Coba mas, hilang-hilang mas, ayo, kita cari lagi Kita balik lagi ke sana kayaknya Mas, ada lagi mas, 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 mas Mas, 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 mas Tuh, 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 lagi tuh. Tengok pas, tengok mas. Tuh, pemirsa. Ini bukannya takut, tapi saya menghindari hal. Karena ini tempatnya sangat ribun sekali, pemirsa. Sehingga saya menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Tapi kayaknya aneh sekali, pemirsa. Sampai ngos-ngosan, maaf, pemirsa. Kecapekan. Mas, coba mas. Tengok, tengok sana-sini, mas. Baik, sosok. Gak usah ngeledak sama saya. Tampakan wujud kamu. Tampakan. Kan kita dari sana, ya, kan? Iya, dari sana, kan? Ini tadi saya jatuh langsung, dia. Kabur, ya, bang. Kabur, ya. Pemirsa, ini sosok. Sangat nganeh-nganeh. Kabur, nih. Kita cari aja, lah, mas. Mulai grimis, ya, ikan? Mulai grimis lagi. Aduh. Mas, kenapa ngapain, kan? Ya carilah, siapa tahu di sini. Ada di sini, mas. Cari, mas. Mas,nya warna apa sih, kak? Warna hitam. Itu karena apa, lho? Ya, kak. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Maksud daripada dia ngejar-ngejar. Saya nggak tahu, mas. Tapi saya, pemirsa, ini ada pertanyaan dari Mas Bahul bahwa yang dipertanyakan ini sosok hewan atau apa gitu ya. Tapi anggapan saya bukan hewan. Kalau hewan, dia mungkin currut-currut apa, kuit-kuit apa gimana gitu. Bunyi, ya, kan? Bunyi. Dia seperti sosok gaib atau dia adalah suatu sosok yang memang si penunggu sini, mas. Mas, mungkin, ya mungkin dia akan mempermainkan kita karena awal-awalnya kita nggak izin mas masalahnya, mas. Ingat-ingat. Nah, itu awal-awal kita opening, tidak izin pemirsa sehingga terjadi yang tidak karu-karuan ini. Sama sekali tidak disangka bahwa baru kali ini saya menghadapi sosok semacam itu. Kita cari aja. Ya? Kita cari aja. Penasaran. Pemirsa, penasaran? Kita cari sama-sama. Mohon doanya, pemirsa, agar saya bisa menemukan sosok yang memang ada di tempat ini. Baik, saya akan melakukan sesuatu, memanggilan, agar dia bisa hadir di tempat ini. Ngapain? Udah kepalang tanggung masalahnya, mas. Ya, kan? Ya, ngapain sih? Jadi, saya kaget dong. Dia ngejernah, sih. Pantes benar-benar kok kayak gini. Pantesan saja dibikin linglung sih, mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Tuh, kaget mas. Nginjek kayak gini aja, kaget saya. Tuh, nginjek kayak gini, kaget. Astagfirullah. Assalamualaikum. Saya Bulgoy Biang di tempat sini. Yang mana tadi sudah bikin saya gemetaran, lari ngos-ngosan, hadir di tempat ini. Hadir. Saya harap kamu bisa hadir di depan saya. Hadir. Astagfirullah. Ini, ini, ini. Perhenti, perhenti. Perhenti, perhenti. Perhenti kamu. Perhenti kamu. Perhenti kamu. Sosoknya ini. Harus digebukin aja, mas. Mas, baju, gebukin aja, mas. Gebukin, mas. Gebukin, mas. Gebukin. Peduli amat kamu. Peduli amat kamu. Ini sosoknya, pemirsa. Leklek-leklok dia sekarang. Rasakan apa yang memang kamu berbuat itu. Pantes kamu dapat imbalannya semacam itu. Ngedek ya, pemirsa. Ini sosoknya ini. Ini sosok hitam tuh. Tuh masih hidup. Masih hidup. Tak gejok. Tak gejok. Oh, ngapain kamu. Sudah bikin ngos-ngosan saya. Walaupun tidak izinkan, sebenarnya tahu, pemirsa, ya. Ini sosok. Bisa kelihatan nggak, mas? Kelihatan sih, kan. Tapi itu sok apa lho, kan? Nggak tahu. Aneh banget. Seperti landak, bukan landak. Ini. Apaan kamu? Apaan kamu? Ayo. Nggak berdayakan kamu sekarang. Ayo. Tuh. Tuh, lihat. Tuh. Tuh, cengep, cengep, cengep. Rasain kamu. Rasain. Astagfirullahaladzim. Ini sih berkaki, mas. Cuma aneh sekali. Kecil sekali ini. Yang takutnya langsung, apa, yang gubet dulu, mas. Takutnya langsung gubet. Terus saya jatuh. Tuh, 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 hewan. Ini. Makhluk. Makhluk yang belum saya bisa pecahkan. Makhluk apa ini sebenarnya? Mirsa. Lihat. Sudah. Dia. Mungkin sudah nggak berdaya. Saya perpesan. Cukup saya aja yang. Kamu permain kan. Nggak usah orang lain datang-tempat sini. Ini apalagi ini adalah galur jalan ya, mas. Galur jalan. Mungkin kalau siang hari sih nggak apa-apa. Tapi malam semacam ini. Mungkin bisa juga. Dia ngeganggu sama pengguna jalan ini. Jalan setapak, Mirsa kayaknya ini. Buat ke ladang mungkin, ke sana. Ini sangat aneh sekali. Kapok nggak kamu? Hah? Kapok nggak? Kalau belum kapok, nanti saya iniin tuh. Hah? Kapok nggak? Makanya. Jangan mempermainkan manusia kamu. Kapok nggak? Kapok nggak? Mirsa. Dia memang masih bernapas cengip, 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 cengip. Sekali lagi. Kamu datang di depan saya. Bahkan kalau memang ada orang lain mengatakan bahwa ada sosok kamu yang ada di tempat ini. Orang lain mengatakan ke saya. Tetap seakan saya buruk. Sekarang kamu pergi. 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 Pemirsa, dia pergi. Pemirsa. Pergi, dia. Pemirsa. Pergi, dia. Dia pergi. Jangan dikejar, Pak. Jangan dikejar. Biarin. 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 Rasain kamu. Pemirsa, pergi dia jauh. Mudah-mudahan kepergian dia tidak ada di tempat sini lagi. Kapok dia rasain. Pergi jauh, Mas. Itu sosok apa sih kamu? Aneh sekali, Pak Mirsa. Sosok anaknya. Ya ampun. Aneh sekali sosoknya, Pak Mirsa. Mirip rambut. Sosoknya hitam. Tapi kakinya kecil sekali. Bahkan sebenarnya dia per ekor juga, Mas. Tadi yang ngelawir ke sini kan ekornya, Mas. Tadi. Saya tidak melihat seperti rambut aja. Lihatnya loh, Kang. Ya. Bentuknya seperti mirip rambut, Pak Mirsa memang. Jadi keseluruhan hitam seperti rambut. Matanya pun juga hitam. Itu sosok aneh sekali, Pak Mirsa. Baru kali ini saya jumpai kayak gitu. Seperti yang kecil itu loh, Kang. Yang kayak tulang itu loh, Kang. Yang kayak tulang? Astaga, jangan bilang gitu, Mas. Ini tempatnya enggak buat cemberangan loh. Ini jangan buat cemberangan, benar. Mirsa, maaf sekali. Nanti kalau ada yang tersinggung lainnya itu lagi, malah saya kerepotan, Mas. Semuanya saya kecilin suaranya, Kang. Iya, benar, Mirsa. Barangnya seperti cenglot. Benar sekali. Tapi itu benar dengan rambut aja, Kang? Hanya rambut aja. Memang sih berbentuk. Semuanya berbentuk. Tapi bentuknya hitam. Apa ya? Warnanya hitam. Keseluruhannya. Hanya hitam, Mirsa. Ini sampai saya ngos-ngosan. Hingga saya ngucap pun. Tapi Alhamdulillah, ya, pemirsa. Walaupun saya tidak tahu, saya tidak bisa berkomunikasi dengan apa yang memang barusan saya hadapi. Tapi mudah-mudahan. Hanya saya sajalah yang diganggu semacam itu. Sebabnya baru kali ini saya menyubahi sosok semacam itu. Saya juga, Kang, kaget, Kang. Sayangi, teringat. Teringat, Mas. Tidak apa, Kang? Teringat, ada orang cerita di suatu tempat, pada waktu kita pergi ke Jawa Timur, Mas. Itu cerita apa, Kang? Pada waktu malam kita di hotel tidak bisa tidur karena kelelahan, saya akan turun. Mungkin Mas Baul sudah tidur di situ. Saya turun sama sekuriti di situ, cerita-cerita, cerita-cerita. Kesana, kesini, kesana, kesini. Terus ujung-ujungnya dia menceritakan sosok semacam itu tadi. Apa itu, Kang? Karena di wilayah Jawa Timur pun katanya ada. Itu namanya apa ya? Selampar sandung, Mas. Astagfirullah. Selampar sandung. Benar, Pemirsa? Benar. Jadi apa yang diceritakan oleh si sekuriti hotel tersebut, dia menceritakan. Ada sosok yang sangat aneh sekali di tempat itu. Bahkan sosok itu sering sekali mengganggu orang-orang yang lewat. Tapi hanya sekilas, sepertinya dia lari gitu loh. Lari sangat kencang sekali. Sekilas. Tapi kalau yang tadi kan buru-buru ya, Mas? Jangan-jangan dia ngejar Kang Sip tuh karena ingin bisa berada Kang Sip tuh gimana, Kang? Jadi ini apa ya? Kayak rekonstruksi lu ya. Jadi di sana saya bercerita tentang sosok yang memang barusan kita hadapi. Sekarang saya kenyataan, Pemirsa. Tapi itu ngejar Kang Sipu, kenapa Kang kira-kira Kang Sipu? Ayah, bingung saya mengutarakannya, Lu Mas. Saya mengutarakannya bingung. Memang ini adalah suatu pembuktian bahwa itu bukan hanya cerita doang. Tapi ini menjadi kenyataan, Lu Mas. Pada waktu itu kan hanya diceritakan. Ada sosok hitam yang suka mengganggu seseorang apabila lewat. Dan itu juga hanya malam hari saja keluarnya. Tapi anehnya kan perbedaannya kan tadi kan dia nguber saya. Kemana saya lari, langsung nguber. Nah itulah, Pemirsa, yang menjadi aneh. Tapi, ya itu Mas. Ingat nggak tadi namanya? Selampar Sandung. Selampar Sandung, iya. Selampar Sandung. Berarti itu adalah sosok Selampar Sandung yang diceritakan oleh sekuriti hotel tersebut pada waktu di Jawa Timur itu. Benar, Mas. Itu, Pemirsa. Nah, jadi, alahu alam sih ya, tapi saya percaya bahwa sosok yang diceritakan di wilayah Jawa Timur oleh Bapak Sekuriti hotel tersebut, sekarang saya benar-benar terbukti, nyata saya terjadi barusan di tempat ini, Pemirsa. Saya ditemui oleh sosok Selampar Sandung. Ampun, itu kalau tidak, ceritanya sangat panjang sekali. Kalau orang kosong, terus didekati semacam itu, dia bisa ngubut, gubit, 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 bahkan sampai ke sini katanya, Mas. Jadi, posisinya ngambilnya ke sini, arahnya. Ke leher. Ke leher, kalau sudah belit di leher, dia langsung kenceng, tet. Masanya semacam itu, katanya, tapi. Itu berarti bisa membunuh orang, ya, kan? Bisa membunuh orang. Orang itu sosok, Mas. Baya juga, ya, kan? Nah, itu. Berarti masuk akal, masuk logika juga, loh. Karena itu, bentuknya rambut sih masalahnya, kan, kayak gitu. Baik, Pemirsa, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan hanya cerita saja yang diberikan oleh Bapak Sekuriti, namun adalah kenyataan yang saya hadapi malam hari ini, saya ketemukan sosok yang bernama Selampar Sandung. Tapi, saya mohon, satu kali ini saja lah, saya nggak mau berhadapan dengan Selampar Sandung, karena saya mengingat cerita yang diceritakan pada waktu itu, dia, hancamannya, kalau saya sampai jatuh, membelit leher, itulah hancamannya semacam itu. Emang nggak bisa lepas, ya, Kang? Ya, bagi orang yang kosong, ya, katakanlah orang yang memang sudah julungnya, itu bisa juga kena, Mas. Itu yang saya khawatirkan semacam itu. Tapi mudah-mudahan ya, Pemirsa, saya hanya bisa berharap di tempat ini, belum terjadi, tapi jangan sampai terjadi hal semacam apa yang saya ceritakan. Karena sangat bahaya sekali. Mending saya mengetahui sosok lain daripada yang tadi, yang barusan saya alami tadi, Lu Mas. Nyatanya kan, Mas, Bahul tidak berani mendekat, kan? Ya, kan, saya juga jaga jarak. Ya, benar, memang, Pemirsa. Harus jaga jarak, karena penasaran tersebut, jangan-jangan itu nanti, apa ya, terkena imbas daripada ulah perbuatannya si Selampar Sandung tersebut. Baik, Pemirsa, terkuaklah sudah. Mas, ada sesuatu di tempat ini lagi, Mas. Itu di sebelah sana. Serius, kan? Serius, serius banget. Serius banget. Seperti hitam lagi, cuman kecil banget. Apa yang tadi diceritakan, dia langsung memberi, kayak gini. Baik, Pemirsa, sosok Selampar Sandunglah yang telah saya jumpai di tempat ini. Bukan hanya bualan, namun kenyataan yang saya jumpai itu adalah benar-benar ada. Bukan hanya cerita. Itulah sosok yang baru kali ini saya jumpai. sekian lamanya saya berpetualang di semacam misteri kayak gini. Baru kali ini saya menyumpai sosok aneh yang tidak salah itu namanya sosok Selampar Sandung. Aneh sekali namanya juga. Aneh sekali. mau dilanjut, Pak, terus aja, Mas. Keringat saja udah bubukan kayak gini. Udah ya, Pemirsa, mungkin ambil hikmah atas pertemunya dengan adanya suatu sosok Selampar Sandung ini. Tapi, jangan sampai ya, Pemirsa, saya hanya berpesan kepada Pemirsa Setia, kalau memang Anda menyumpai sosok semacam serupa dengan apa yang tadi saya jumpai, lebih baik menghindar. Jangan sampai mendekat. Karena yaitulah jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Sikan dulu, Pemirsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mau nundur diri. Karena waktulah yang membatasi perjumahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebelahnya, Mas. Masih tetap menghadang kita, Mas. Hah? Serius, Pak? Iya, serius banget, Mas. Serius, 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 Mas. Agak cepetan, Mas. Agak cepetan, Mas. Terima kasih.